Pagi-pagi makan gorengan, ditemenin sama secangkir kopi. Balik lagi sama Chef Norman dimasak-masak, it's so easy! Weekend ini aku bakalan kasih resep menu fantastis yang bakalan nemenin mamis dan keluarga di rumah. Ada sup daging kuah tomat yang bikin mertua makin dekat. Ada juga ayam mangga pedas yang bikin dedis antusias. Dan minuman favorit kidos, yaitu teh panggang boba yang bikin kidos makin ceria. Sup daging tomat ini aromanya tuh nyegerin banget mamis. Kuah supnya itu punya cita rasa yang lezat dan nikmat. Gak cuma pake daging sapi, kita juga bakalan pake tetelan sapi juga biar makin istimewa mamis. Mamis, hari ini saya bakalan masak daging kuah tomat. Penasaran kan gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk mamis kita bikin bahan utamanya. Nah, ini saya ada daging sapi yang sudah diselice kayak begini ya. Nah, ini untuk kuah tomatnya saya pake tomato puree. Nah, pertama saya akan panasin dulu. Sambil ini dipanasin, saya mau masukin bumbu marinasinya. Ini ada kecap asin. Kemudian ini ada saus tiram. Saus tiram juga tinggal dituang aja. Habis itu tinggal diaduk-aduk. Sampai kecampur rata ya mamis. Kemudian kita masukkan. Ini ada tepung kanji ya. Jadi nanti kuahnya itu agak-agak sedikit kental. Tuh, kita aduk-aduk. Nah, ya. Kayak begini nih mamis. Oke, ini kita sisihkan. Nah, ini mamis boleh dimarinasi ya minimal satu jam. Satu jam boleh, dua jam boleh, tiga jam boleh. Atau semalaman dimarinasi juga boleh, gak masalah. Kemudian kita lanjut bikin kuah tomatnya. Ini kita tuang minyak. Kemudian kita tumis bawang bombay. Nah, bawang bombaynya kita tumis. Bawang bombaynya ditumis sampai aromanya keluar ya mamis. Tuh. Kemudian masukkan bawang putih. Kemudian lanjut ada tomato paste. Ini harus hati-hati juga ngasih tomato paste. Karena asam. Tapi dia ngasih warnanya jadi lebih bagus. Kita akan kasih sekitar satu sendok makan aja cukup. Ini kita aduk-aduk dulu. Nah, jadi ini tomato paste-nya itu harus kita saute dulu atau kita tumis dulu ya. Biar harum, biar wangi ya. Nah, ini sudah matang ya. Sekarang saatnya kita masukkan tomato puree. Ya, tomato pureenya kita masukkan, kita tuang. Set. Nah, ini kan masih ada tomat yang utuhnya ya. Masih ada. Jadi, kita boleh hancurkan aja kayak gini. Kemudian aduk lagi. Nah, ini kita masak sampai mendidih. Habis itu sekarang kita lanjut masukkan air. Nah, ini airnya kita tuang. Kita masak sampai mendidih ya mamis. Wow, mamis ini sudah matang ini. Sudah mendidih ya. Ini kita langsung aja masukkan dagingnya. Jadi nanti tepung kanjinya itu akan bikin efek mengentalkan ya. Nah, mamis sekarang kita masukkan daging dan tetelannya ini ke dalam kuas tomat ini ya mamis. Ini harus hati-hati. Kita kasih seasoningnya. Kita kasih garam. Kemudian kita kasih lada. Kita kasih kaldu jamur. Kemudian kita aduk rasa lagi. Enak banget ya. Ini bumbunya sudah pas. Semuanya sudah pas. Sekarang tinggal kita plating aja. Tuh, sudah tindu dagingnya. Wah, ini sih pasti juicy banget ya. Terus rasanya itu seger. Asam-asam dari tomat. Jadi tidak matah nanti pas dimakan ya mamis. Waduh. Ini dia mamis. Daging kuat tomat bikin mertua makin dekat. It's so easy. Waduh. Ngiler gak sih ini mamis. Aduh. Ini dagingnya yang... Nah, ini tetelannya nih. Ini pasti empuk dan juicy banget nih mamis. Wah, ada asamnya, ada gurinya. Jadi ini tuh gak bikin matah ya. Mamis, kuah supnya tuh ya. Ini tuh super legit dan seger banget di mulut. Ditambah tekstur dagingnya yang lembut dan tentelannya kenyal banget. Rasanya tuh bukan kaleng-kaleng mamis. Oke mamis, kita icip-icip dulu ya. Selamat makan. Tuh, tunjangnya empuk banget ya kan. Memer nih mulut, enak banget. Bisa. Resepnya nih pas banget. Pas. Apalagi kalau buat pemain simple nih, enak nih. Buat bakal anak-anak. Buat bakal anak-anak, betul-betul. Lihat kan mamis besti-besti yang ikutan cobain bener-bener jatuh cinta sama sup daging tomatnya ini. Fix, kalau mamis ricook ini di rumah. Yakin deh, mertua tuh auto makin deket dan makin bangga. Masak-masak, it's so easy. Masak-masak, it's so easy.